Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tuberkulosis atau TBC, Kelurahan Warakas membentuk kader jumantuk atau juru pemantau batuk di setiap RW. Melakukan pengawasan lingkungan dan sosialisasi dari pintu ke pintu merupakan cara untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya cara pencegahan hingga penanganan penyakit ini. Seperti yang dilakukan Sabtu pekan lalu, di mana para kader jumantuk beserta petugas puskesmasa tempat mengumpulkan masyarakat Kelurahan Warakas untuk kembali mengikuti penyuluhan penyakit tuberkulosis ini. Pertama sekali sih jumantik ya, jumantik terbentuk udah lama. Nah, jumantuk ini ada baru tahun inilah. Jadi kita semua sekelurahan Warakas dari dan tim puskes Warakas membentuk kader jumantuk. Jadi kader juru pemantau batuk. Jadi sekalian nyenter-nyenterin rumah, periksa jentik, sekalian meriksa batuk. Ada enggak yang batuk di dalam rumah? Terlebih batuk dua minggu sampai tiga minggu lebih berdahak. Dalam penyuluhan kali ini, para kader kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat Kelurahan Warakas untuk menjaga kebersihan lingkungan, membudayakan etika batuk dengan menutup mulut menggunakan siku tangan bagian dalam, dan penggunaan masker atau penutup mulut saat berpergian untuk meminimalisir penyebaran virus tuberkulosis. Kegiatan ini dinilai masyarakat sangat baik, sekaligus menyadarkan mereka bahwa menekan angka kasus tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal mereka harus diawali dengan kesadaran diri sendiri dalam memulai pola hidup yang lebih sehat. Banyak sekali manfaatnya terutama karena ibu sebagai RT ya, pengurus RT untuk disampaikan ke warga, terutama masalah TB ini, karena TB ini penyakit walaupun kelihatannya penyakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan kanker, tapi sungguh luar biasa karena TB ini bisa menular ke seluruh wilayah kita, lingkungan kita, dari satu orang bisa sampai 15 orang. Jadi takutnya itu menularkan kepada orang lain, karena kita tidak tahu persis penyakit TB itu yang bagaimana, jadi kalau dijelaskan itu mengenai penyakit TB begini-begini, kita senang loh, karena ini demi untuk kesehatan, bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk masyarakat di sekitar kita satu kelurahan atau satu RT itu. Ya lebih menjaga lingkungan aja, lebih sehat, lebih untuk warga supaya kerja baktinya lebih ditingkatin, sampah lebih yang dirapihin lagi, supaya warga lebih bagus lah. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyebar luaskan informasi, agar semakin banyak masyarakat sadar maupun melakukan pencegahan penyakit tuberkulosis.